Saudara hujan deras yang mengguyur Gorontalo sepekan terakhir mengakibatkan sebagian besar wilayah di kota Gorontalo terendam banjir hari ini. Aktivitas warga kota nyaris lumpuh total akibat dikepung banjir. Banjir merendam enam kecamatan di kota Gorontalo. Tak hanya rumah, banjir juga merendam fasilitas umum, pertantoran, pustusmas, bahkan sekolah. Menurut warga, banjir terjadi akibat luapan sungai Bone dan sungai Bolangu pada Rabu sore. Ketinggian air di wilayah permukiman bervariasi 1 hingga 1,5 meter. Di sekitar bantaran sungai, ketinggian banjir mencapai 2 meter. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Kota Gorontalo, 1.669 keluarga dan 12.000 jiwa terdampak banjir. Sedikitnya ada tiga titik lokasi pengungsian disiapkan warga. Yang pertama itu mengenai enam kecamatan dari sembilan kecamatan di tempat ini. Kemudian masyarakat yang terdampak itu, ini saya perlu sampaikan, Kemudian ada untuk jumlah kakak, jumlah 1.659 kakak. Kemudian kalau jumlah jiwa yang terdampak banjir ini adalah 12.000 jiwa.